Bakal calon Presiden Prabowo Subianto menjumpai pendukungnya di kota Solo, Jawa Tengah pada hari Kamis. Prabowo menggelar rapat pemantapan pemenangan dalam menghadapi Pilpres 9 Juli mendatang. Selain dihadiri kader Partai Gerindra, rapat yang digelar di Hotel Sunan ini juga dihadiri sejumlah petinggi partai anggota Koalisi Merah Putih. Seperti Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Hatta Mahfud MD, Ketua Majelis Pertimbangan Pan Amin Rais, Presiden PKS Anies Mata, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, dan Sekjen P3 Romahur Muzi. Selesai menghadiri rapat pemantapan di Solo, Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Surabaya-Jawa Timur untuk menemui pemenang Konvensi Partai Demokrat Dahlan Iskan. Sementara di Jakarta, relawan Indonesia Bagus dan komunitas perempuan memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Hatta. Relawannya di Ketua Yoke Hatta Rajasa ini menyatakan siap memenangkan pasangan Prabowo Hatta.